Halo sobat YouTube sobat ternak semangat pagi ini pagi-pagi sudah di kandang teman-teman ya kasih makan ayam nah ini dia ternyata telurnya di sini lagi teman-temannya kemarin udah ya kalau disini ini disini lagi ini kalau lihat modelnya Oh ada lubangnya dua dari atas sini teman-teman ini dari pangkringan ini loh memang tanahnya agak ini apa ada agak empuk ya tidak keras dua dua kali teman-teman ini harus segera diatasi temen-temen untuk mengatasi hidupan yang tidak mau bertelur di tempatnya ini saya akan kasih tau tipnya padahal tempat sudah disediakan ini teman-teman ya ini satu terus ini juga ini nah itu mengeram ya ada tiga tempat tapi nggak mau di tempatnya memang ini eh yang ini teman-teman induan tembian ya baru pertama kali bertelur belajar bertelur ini ini ukurannya calonnya besar ini teman-teman ya ini ukuran calonnya besar ini baru pertama sudah segitu ini banyak nanti nah ya besar ini ukurannya oke ini caranya begini teman-teman kasih di sini tapi pintunya ditutup rapat jadi nggak bisa kemana-mana ini yang kedua ini telur yang kedua agak bisa sedikit ini telur yang pertama ini calon virgus nanti dulu dipiliin yang bagus-bagus telur kayak telur-telur ya warnanya merah 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 kekuningan disini juri-juri ini lain sendiri sesuai kayak bulunya nanti dimasukkan sini lalu ditutup selesai makan umur tiga bulan setengah empat bulan harus dikeluarkan teman-teman supaya kakinya bagus ya enggak loyolo nantinya kalau tersepakat semuanya sehat-sehat sekecil nah ini teman-teman indukan yang kemarin saya ubatin korepnya itu sudah berkurang itu sudah berodoli bulunya teman-teman mudah dicabutin gitu ya gara-gara berantem harus ditinggal mengeram jadi nggak saya obatin dulu ini ada tiga indukan ini teman-teman tiga indukan saya jadikan satu terus yang ini sehat-sehat sekali ini makannya waleng lahat ini teman-teman umur-umur dua bulan ini setelah makan baru saya lepas teman-teman biar kakinya bagus umur nanti setelah lima bulan enam bulan baru khusus naik bok biar naik bok lagi kalau kita masih kecil gini biasa selesai makan saya keluarkan biar kakinya bagus teman-teman kalau di boktos itu kurang bagus untuk perkembangan fisiknya biar keluar satu-satu ال 애fe wuh 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 HIS kecil lebih enggak salah Kak nggak B ya kak aduh jantan kok mana yang mana tadi berani sekali yang itu kayaknya ini wajib ditandain ya anak-anak yang begitu yang nyalinya dari kecil sudah bagus itu nah sudah keluar semua mana yang duanya sama tangkap keluar biar saya panggil dulu ngomong lagi nah ini teman-teman kita taruhkan di dalam kurung begitu sama tarangannya sama telurnya nanti dia pasti bertelur di sana teman-teman nah seperti ini karena ayam tembian itu begitu pertama kali bertelur itu begitu belum terbiasa makanya kita harus dilatih ya teman-teman dilatih ya agar mau mengeram di tempatnya ya setnya seperti itu nah ini juga tembian teman-teman ini tembian juga ya yang menetas setetaskan lima kemarin itu menetas semua cuman keinjek satu jadi tinggal empat ini juga kemarin telurnya ngikut sama induan lain harus kita latih eh menetaskan telurnya sendiri jadi nanti kedepannya kedua ketiga tuh sudah sudah terbiasa teman-teman kadang ada yang begitu ya tapi kadang juga ada yang langsung menempati rame nya sendiri nah kalau ada yang menelornya sembarangan tempat ya kita kurung di satu tempat gitu dia pasti mau apa menempati tempatnya yang baru ini sembarangan menelornya ini dari atas ini nih dari panggeringan ini teman-teman untungnya gak pecah nah seperti itu ya teman-teman terima kasih sudah menonton salam satu hobi semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dimudahkan segala urusannya karena semakin sukses semakin berkembang salam satu hobi